Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore, siang, pagi, malam Hari ini, saat ini kita coba untuk mengunboxing laptop baru Yang katanya memang baru keluar bulan Agustus 2018 ini Tipenya adalah A411UFBV175T Nah ini tipe terbaru dengan spesifikasi Prosesornya sudah generasi ke-8 8250 kalau nggak salah RAM-nya 8GB Hardisk-nya SSD 256GB Plus 1TB Ya, dia cukup besar Jadi, ntar sistemnya ada di C atau di SSD Sedangkan datanya rencana akan taruh di 1TB Ya, kita akan coba unboxing Ya, saya akan coba unboxing Seperti biasa Kalau ASUS, itu di dalamnya sudah termasuk Tas, tasnya dibongkar ya Buka ya Biasa sih ini selempang Ya, ini dia Biasa Kita pinggirin dulu Berikutnya, di dalamnya juga ada Hidus Kita pinggirin dulu Hidusnya Kalau dia Ini main kardus utamanya Di dalamnya Ada, ini kita dalam sini Ini biasanya charger Ya, ada charger-nya Charger-nya lumayan kecil ya Dulu kan lebih besar Nanti tolamanya Sekarang lebih baru, lebih kecil Ini ada Ini ada Ini ada Ini invoice-nya Kartu garansi sama manual buku Biasa, standar Ini juga kita singkirkan dulu Dulu Jadi, tidak apa-apa lagi Kita singkirkan juga ininya Ya, VivoBook Asus VivoBook Ini kelas VivoBook Tipenya A411U Aduh, ini Tidak kebaca serial number Nanti kita lihat Coba bisa dideketin Semua spesifikasinya 2018 Tahun baru Oke Kita singkirkan lagi Selanjutnya Kita buka laptopnya Coba kalau ini dari kulit Bagus ya Ini gini sayang Iya Inilah Iya Laptopnya Nggak ada apa-apanya Nah, kita lihat sekarang Secara dari luar Ya, ininya lumayan bagus Soalnya sih ini masih plastik ya Tapi dia bahannya Apa Nggak rata Seperti kulit jeruk gitu ya Jadi Biasanya yang kayak gini Nggak Nempel kotoran Minyak-minyak Nempel Dan juga seperti Terkesan seperti Apa Logam aluminium Ada sih masih plastik Asus Terus di Kita lihat dari samping kanannya Ada Card reader Ya Di sini ada USB USB Dua USB Ya Dua USB Tiga Ya, dua USB Tiga Nah, ini di sini Satu ada Sini yang satu LED doang Untuk tanda Apa Charger Atau power Hidup Nah, sebelah sini Ada lubang Mungkin kelihatan nggak ya Nah, lubang ini Untuk ngereset Dua sih Ngereset itu Kalau kita lagi Kerja Nanti rencana Amatnya Hang Kita bisa riset Dengan Ini Jadi restart Hard restart Dulu Kalau bahasa zaman dulu ya Kita Diklik Dia akan restart Tapi juga Di sini pun Kita bisa Untuk Format ulang Recovery Nah, kalau kita pencet Nanti ada menu Menu di situ Ada menu Recovery Ya, restart Apa segala macam Nah, kalau recovery itu Nanti akan di format ulang Windows-nya di Apa Di format ulang Nah, kan nanti Tapi yang di format ulang Adalah yang Yang di SD card-nya Eh, SSD-nya Kan di SSD itu kan Yang Windows-nya Kalau di Yang di Satu TR-nya Nanti rencanakan Taruh data Nah, itu Enggak Enggak terformat Tapi bisa juga Kalau kita mau Oke Sebelah Kita langsung Ke sebelah kiri Sebelah kiri Ada satu lagi USB 3 Ya Yang ini Jack Untuk Oh, ini power Sebelah sini Untuk power Charger USB 3 USB 3 HDMI USB Type-C Dan ini untuk headset Buat Pakai Headset Sebelah depannya Enggak ada apa-apa Sebelah belakangnya Secara ini Enggak ada Enggak ada apa-apa Dari bawahnya Bisa kita lihat Adalah Nah, spekernya Sebelah sini Kiri-kanan Enggak ada Lobang angin Lobang anginnya Di sini Jadi, pembuangan Anginnya Kalau kita buka Nah, ini Asus rata-rata Enggak bisa dibuka Dengan satu tangan Dia harus dibuka Dengan dua tangan Ini enggak lantar Dari depan Ya Asus itu Tidak bisa Dibuka Dengan satu tangan Nah Jadi, dia Beda dengan yang lain Lenovo atau apa Ini kita harus buka Dengan dua tangan Ya Inilah Asus Oh iya GPU-nya tadi Enggak Enggak tersebut ya Ada GPU-nya Ini udah GeForce-nya Lupa berapa Tiponya Nanti coba Aku cari lagi Infonya Core-nya udah Core i5 Pentium processor-nya I5 Generasi kelima Ini Cukup Speknya cukup Bagus Di sekarang Kondisi Apa Di bulan Agustus Core i5 Generasi 8 GeForce 256 SSD Dengan 1 Tera Hardisk Itu sangat-sangat luar biasa Dengan harga Nah, ya harganya ya Harganya nih Nah, ini juga ada Fingerprint-nya Bisa dengan Nanti kita bisa dengan Fingerprint Power-nya yang sayang Power-nya agak ada Di sebelah sini Dia ini Kalau kita ini Kadang-kadang suka Kepencet dengan Delete Kalau kita ketik-ketik Delete Kepencet Tapi gak masalah sih Kalau kita pencet Dia akan Semacam Mode sleep Gak masalah Kita pencet lagi Dia akan hidup Tapi ya Jadi terganggu sedikit Kalau kita kepencet Tapi gak usah khawatir Dia akan Balik ke posisi Semula Ketika kita pencet Jadi gak ada yang hilang Cuman yang Mengganggu sedikit Tombolnya bagus Terus balik lagi Ini bahannya Semuanya bukan Bahan metal Logam Tapi Plastik Luar dan dalam Kelebihan lainnya Adalah Fazelnya Sudah tipis Sangat tipis Atasnya Lumayan juga tipis Dibandingkan yang lain Kiri kanannya Sangat-sangat Kelihatan banget Bedanya Tipis Dengan Tetap 14 in Tapi kita bisa Dapatkan Laptop yang Lumayan Kecil Enteng Ini seperti Kalau zaman dulu Yang 13 in Dengan besar 13 in Tapi sekarang Dengan besar yang sama Kita bisa dapat 14 in Demikian Untuk sementara Unboxing Kita Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Nanti mungkin Kita akan coba Tambahkan Review kita Kedalamnya Selamat menikmati